oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ilmu tutorial bersama aku holfa peseladewi di kesempatan kali ini aku bakal nge-sharein ke kalian caranya setting pengaturan tambahan di video kita ya teman-teman nah ini merupakan salah satu cara juga agar video kita mungkin membantu untuk agar penambahan view ya teman-teman jadi untuk aplikasi yang saya gunakan disini aku gunain aplikasi youtube studio jadi bukan dari browser teman-teman bisa langsung download di deskripsi video saya nah setelah kalian masuk ke beranda kemudian kalian klik garis 3 di pojok kiri atas dan disini kalian pilih video nah kalau misal tampilan youtube studio ini beda seperti punya teman-teman mungkin punya teman-teman belum ke update ya jadi bisa kalian update dulu nah disini ada banyak sekali video yang kita upload kan disini aku bakal contohin dulu yang ini ya cara memperpendek teman-teman bisa pilih kalau sudah kalian pilih icon pensil di atas oke sebelumnya minta maaf kalau misal ada notifikasi-notifikasi ya teman-teman nah kalau sudah seperti ini tampilannya akan seperti ini jadi ini adalah youtube studio versi terbaru teman-teman bisa langsung update ya nah langsung aja disampingnya itu ada setelan lanjutan karena channel saya belum dimonetisasi biasanya yang channel kalian yang sudah dimonetisasi itu sampingnya info dasar ada monetisasi kalau saya kan belum jadi langsung pilih setelan lanjutan dan disini ada sedikit setelan yang mungkin dari kalian ada yang belum tahu atau mungkin menyepelekan lah dari kalian bisa langsung di setting yang pertama adalah kategori video jadi kategori video ini sebenarnya udah mungkin dari kalian banyak yang udah tau ya teman-teman sesuai dengan video yang kalian upload usahakan satu channel itu punya satu kategori yang sama semua biar nanti saat youtube menganalitik itu channel kalian itu kayak mudah dicari gitu oke jadi disini kalau channel aku tentang tutorial biasanya aku pakai blog dan orang dan kemudian langsung kalau semisal olahraga teman-teman bisa pakai olahraga pendidikan atau mungkin dari kalian yang musik bisa kalian pilih musik ini banyak sekali sesuai dengan video kalian tapi usahakan satu channel itu punya satu kategori saja ya lanjut aja dibawah itu ada lisensi dan hak kepemilikan disini ada dua yang lisensi youtube standar itu yang ada cipta di dalam video kalian kalau semisal teman-teman pilih creative commons itu berarti video kalian bisa tidak terkandung hak kita jadi boleh di share ulang gitu ya teman-teman jadi saya disini gunain lisensi youtube standar untuk komentar disini kalian bisa aktifkan saja komentarnya dan untuk pengguna melihat ranting video ini bermaksud adalah mungkin like dan dislike dalam video kalian itu bisa ditutupi jadi ada tulisan suka atau tidak suka nah kalau kalian aktifkan ini berarti orang yang like dan dislike itu terlihat ya oleh penonton yang terakhir adalah opsi distribusi izinkan penyempatan kalian aktifkan saja dan paling bawah ini hapus dari youtube ini bermaksud adalah video kalian bisa kalian hapus melewati ini ya kalian bisa langsung hapus aja kalau semisal videonya pengen kalian hapus nah kalau semisal setelan lanjutkan udah teman-teman juga jangan lupa untuk menyetting info dasar ya teman-teman jika video ini bermanfaat langsung aja like video ini dan buat kalian yang pengen mengetahui mengenai youtuber-youtuber pemula langsung aja subscribe channel ini karena di channel ini aku bahas mengenai youtuber-youtuber pemula kalau sudah jangan lupa kalian simpan klik tanda simpan di pojok kanan atas oke disini lagi loading dan ini sudah tersimpan terima kasih teman-teman and see you next time bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati